Jadi udah saya tinggalin 2 hari 2 malam ya oke dan ini bisa di harvest ya tapi ini jagungnya udah Yuhuu selamat datang dan welcome to Vicky Alba Oke bro kembali lagi bersama saya game Miss Survival di episode ke-29 Oke bro jadi saya berada di area pertambangan ya jadi kali ini kita ini lagi farming iron ore ya semacam bebatuan ya jadi kita akan farming itu dan sebelum itu kita karena ini hari pagi ini hari udah hari ke-37 saya survival di hutan ini ya di area ini jadi ini jam 7 karena status kita ini ini kelaparan sama haus ini kalian lihat ya gak ada ya jadi kelaparan sama haus karakter kita dan oke di tas gue gak ada makanan juga ya kita akan turun ya mobil gue ada di bawah sana di dekat mulut gua nya ya kita ambil makanan dulu ya oke makanannya dimana oh disini ya kita makan daging yang udah dikeringkan oke langsung full ya habis itu kita minum dulu jadi karakter gue ini udah sehat ya udah makan dan minum di hari pagi ya dan oke di sini ada zombie ini zombie yang di mode malam hari ya jadi ada zombie yang pergi ke gua sini ya jadi di video kali ini kita tidak pergi jadi kita tidak mau berurusan sama bos ya jadi video kali ini enggak mau bunuh bos itu karena prepare persiapan gue masih belum ya jadi senjata ini peluru ya peluru shot kan gue cuman ada 17 ya kalau peluru ini rival sama eh rival udah cukup ya cuman ini peluru itu pistol saya tinggal dikit ya jadi mungkin untuk video kali ini kita akan prepare dulu ya prepare ini alat senjata jadi kali ini kita ini farming joy farmir bebatuan ya jadi untuk bikin brush ingot ya jadi di sini udah ada sebagian yang batu udah saya ini ya sudah saya pukul-pukul jadi kita tinggal ambil ya di sini ada chopper sama iron di situ ada zinc dan di box ini udah banyak ya jadi udah penuh ini juga ada banyak ya dan ini hasil saya kemarin waktu of record ya ini udah farming aero pokok semuanya batu ya dan di dalam sini oke udah ada yang udah saya olah ya ini brush ingot ya brush ingot udah ada empat ya empat biji oke benar empat biji dan ini iron oke iron gue ini sekarang banyak ya dan di tas gue gue sekarang ini ada empat kalau di baseball itu ada sekitar 20-an ya banyak sekarang soalnya kalau di area pertambangan yang di sini yang di area baru eh area baru ada yang pertama ini ya yang semacam pertambangan yang ini 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 isinya itu kalau nggak salah ya item itemnya ya item Ironnya itu ini kayak ada iron ore terus chopper terus sama zinc ya kalau untuk sulfur sama salpet itu kalau nggak salah di area yang kedua ya yang area itu pertambangan tua ya yang ada bosnya ya jadi itu tempatnya eh kaget kira nampak jadi di tempat area pertambangan tua itu ini responnya ini responnya sulfur sama salpet ya jadi ini kalau di pertambangan yang pertama ini responnya itu ini semacam ore iron sama chopper ya jadi ini ada beberapa bagian ada beberapa item yang udah saya pukul-pukul juga udah mulia jadi ini kita tinggal ambil-ambil aja jadi video kali ini kita agak mau ini bunuh job bosnya ya bunuh zombie bosnya yang namanya itu bersih oke penuh tas gue dong kita taruh di ini ya di truk dulu ya karena ini penuh ya Hai ke kita taruh ini iron ingot sama breast ingot kita taruh sini juga Hai kegak ada apa-apa ya di sini aja di kita akan balik ke base ya otw pulang cuy naik mobil kita hidupkan langsung eko keluar malah kita langsung berangkat balik ke rumah ya jadi ini saya udah dua harian ya eh sehari semalam kita ini farming iron ore ya eh farming iron ore farming iron ya menuju arah pulang oke nice sudah balik dan kita selamat oke dan kabar barunya sekarang kabar gembiranya ya oke keluar ya dulu cuy oke dan sekarang kabar gembira jagung gue ini udah tinggi cuy udah berbuah kayaknya ini cuy jadi udah saya tinggalin dua hari dua malam ya oke dan bukit ini bisa di harvest ya tapi ini jagungnya udah udah cukup tua nggak ya kayaknya ini udah hari keberapa ya dari saya nanam cek sekarang hari 36 oke dan sekarang ini tanahnya kering ini kita perlu silam siram dulu ya Jui kita perlu siram ini tanamannya ini udah kering cuy tapi ini bisa di harvest gak ya soalnya ini udah daunnya udah coklat-coklat gini ya mungkin bisa di harvest dan ada berapa jagung di sini oke ini kelihatan satu dua ada tiga oke ada ada tiga jagung ya empat ada empat ya oke ada berapa jagung yang bisa di harvest satu dua di atas sana ini tiga oe kok tiga ya oh empat ya Jui jadi satu dibawah sini dua di sini ikannya di sini sebelah kanan dan tempatnya di atas oke ada empat jagung ya semoga kita waktu harvest ini bisa dapat banyak jagungnya ya jadi kita bisa tanam lagi ya ini masih ada slot tanah untuk nanam jagung lagi ya dan juga jagungnya nanti kita akan proses buat ini makan si ayam ya si Bobi namanya juga ayam gue namanya si Bobi mungkin kalau dari kalian ada yang ngusulin untuk nama ya mungkin saya akan bikinin ini semacam doktek yang bisa diganti namanya ya jadi mungkin kalian ada nama katulis di kolom komentar ya nanti saya akan bikin ini doktek untuk nama-nama dari kalian oke dan jagungnya itu saya mau bikin ini semacam apa ya makanannya jagung ya jadi itu butuh tiga jagung Wow banyak cuy butuh banyak ini tiga jagung dan daun ya daun 10 kalau daun ini sekampang kita dapatkan di tinggal nyuruh skot untuk nebang dan kita nanti tinggal gini jadi kita nyuruh skot suruh nebang pohon habis itu kita suruh ambilin daun ya ini kita suruh selama oke dua jam aja ya Oke kita suruh Oke nyangkut dia juga nyangkut di pintu ya Oke skot udah bergerak itu lagi mau nembang ya Oke dan kita langsung Oke ada si Rasel Halo si Rasel oke dia masuk ke dalam Oke kita siram apa gimana ya soalnya ini udah oke kayaknya kita mau harvest dulu ya soalnya kalau kita siram percuma cuy jadi kita akan coba harvest jagungnya ya dapat apa ya semoga ini jagungnya udah tua ya soalnya ini udah berwarna coklat coklat gini ya mungkin udah waktunya mana kita ini manen ya manen jagung ya Oke kita oke enggak butuh alat itu ya Oke kita cek apa enggak butuh alat semacam itu ya apa untuk harvest ya Oke gada ada alatnya ya kita coba harvest langsung pencet eh oke di harvest cuy oke oke apa yang terjadi uh 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 mana jagungnya mana aja oke ada daun Oke banyak ya Oh udah dapat ya dan ini ada jagung yang jatuh ya udah ada jagung yang nggak keangkut cuy Oke ini ada satu jagung dan di tas gue ada berapa Oke 123 Oh ada enam ya Oh ya dan lupa ini lupa naruh item-item yang yang udah saya tadi ini ya tambang ya Oke kita taruh dulu ga lupa dah jadi dapat apa aja jadi cuman hanya ini yang rotok ya dan herannya ini jagung kok ada semacam ranting ya perasaan jagung nggak ada ranting deh ini ada daun jadi daunnya bisa buat ini makanannya jagung ya eh makan aja aku makanannya si ayam ya si Bobi gue Oke dapat berapa ini daunnya Oke udah diambil semua daunnya jadi ada berapa daun oke dapat 14 dan ini jagungnya ada enam ya jadi sekali harvest itu kita dapat enam perasan tadi saya lihatnya cuman ada empat ya jagungnya dan ini ada enam Oke dapat banyak berarti kita bisa bikin makanan ayamnya berapa ya Oh dua kali dong Oh tapi kalau satu kali bikin ini dapat empat ini empat makanan untuk si ayam ya Oke nanti kita akan coba ya dan juga kita akan bikin ini semacam alat tempat ini ya penampung makanannya kalau disini kan ditulis ini untuk air ya Jadi kita akan bikin satu lagi untuk makanannya ya karena si ayam gue itu ada di dalam ngapain gue Oke so nyangkut dan Oke satunya kemana Oke perasaan ayam gue ada tiga deh Oh my god kemana satunya apa jangan-jangan satunya mati cuy Oh no kita langsung coba Harvest butuh oke butuh 4 menitan ya Oke wu dapat-dapat ranting Oke nice langsung masuk ke inventory ya Oke nice dad dan jauhnya sekarang udah dapat 26 dan ini ada dapat ranting Oke kita coba langsung harvest lagi Oke dan barusan gue dapat wih ini apa ya aku dapat biji oke dan tasnya kepenuhan cuy Oke ini ada lebih satu ya dan juga dapat biji Oke kita taruh disini ya jagung-jagungnya nanti ini jagungnya kita sebagian masak dan sebagian kita tanam ulang ya mungkin kalau ditanam ulang itu apa bisa di harvest kita coba ya Oke Oh ya jadi satu jagung ini di harvest itu dapat satu unitnya ini ya biji jagung yang bisa ditanam lagi ya jadi Oke bisa kita harvest ya jadi sebagiannya ini kita harvest untuk tanam ditanam ulangnya Oke kita coba harvest ya kita harvest jagungnya berarti cuman satu jagung ini bisa menghasilkan satu biji ya satu biji jagung Oke kita harvest butuh lima menit Oke udah ya langsung masuk ke inventory kita harvest lagi uh langsung ada tiga ya Oke berarti nggak nentu ya jadi kadang jagung satu jagung ini bisa oke ya bener-bener jadi bisa kadang menghasilkan dua unit ya dan tadi tuh cuman satu unit ya right Oh ini malah tiga unit ya uh lumayan nice langsung ini ada yang yang menghasilkan tiga biji ya jadi kita harvest itu lihat itu aja ya berapa Oke kita cek yang ini oke ya ini kan satu ini sekarang ya jadi random ya jadi ada yang menghasilkan tiga unit Oke ini dua unit kita alihkan dulu kalau yang dua unit kita cari yang tiga unit ya yang menghasilkan tiga biji Oke cuman satu oke Oh ini ada tiga kita harvest Oh langsung dapat banyak biji jagung kita bisa tanam ulang ini hahaha Oke kita langsung coba tanam ya Oke ini udah karakter gue udah megang biji jagung itu kelihatan ya biji jagungnya itu kantong jagungnya ya jadi ini kita tanam ini ada oke ada enam ya kita coba langsung tanam kita tanam disini Oke satu disitu satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi Oke udah jadi udah kita tanam kita siram satu persatu sampai tanahnya berubah Oke ayam gue itu masih berisik ya hahaha Oke udah berubah kita tinggal seberang sininya kita ambil airnya dari gentong ya dari barel ya kita siram tanamannya supaya tumbuh subur ya oke udah selesai nih cuy jadi kita udah bikin ini ayamnya dan ini sekarang makanan ayamnya saya udah ada tiga ini ya Jadi kita udah bikin satu sekali ya Jadi kalau bikin sekali itu bisa menghasilkan ini makanan ayamnya empat hiji ya empat karung ya Jadi kita udah bikin dan ini jagung gue yang disini udah tinggal dikit ya kalau disini ini mungkin untuk ya bisa bisa bikin tanam ulang atau mungkin untuk mungkin kita bikin lahan untuk jagung yang luas ya Oke dan kita akan coba makanan ayam gue ya Oke kita kita coba makanan ayam gue ini kita taburkan ya jadi kita taburkan Oke udah ditabur ya berarti ditabur gitu ya ya dilempar ya jadi semacam dilempar ya Oke dan oke ayam gue udah makan cuy oke oke Mg udah makan ya mungkin kalian enggak kelihatan ya ini semacam biji-biji jagungnya ya kalau gue ini kelihatan cuy itu semacam binti-binti kecil ya mungkin kalian lihat ya sedikit dicampur sama tanahnya dan oke ayam gue yang satunya hahaha mungkin udah kenyang ya jadi udah makan dan udah minum itu bar statusnya udah udah penuh ya langsung tidur jujik ke yang satunya Oke masih belum kenyang ini kamu waduh ini gedut ya masih masih belum kenyang Oke dia kayaknya masuk kedalam mau tidur masih makan ya Oke jadi untuk alat yang ini ya jadi ini hanya menampung air ya jadi bukan makanannya bukan makanan ayam ya jadi makanan ayamnya tinggal kita taburin gini ya jadi ayamnya udah tinggal udah makan ya Oke mungkin kalau dari kalian ada ada semacam nama untuk ayam gue di cuy ya tinggal tulis di kolom komentar ya karena nanti kita akan bikin ini doktep untuk kasih nama ya dan disini jagung gue masih ada banyak ini cuy ini biji jagungnya masih ada empat dan ini jagung-jagungnya masih ada banyaknya mungkin mungkin kalau ada kalian usulan ya mau bikin itu lahan perkebunan yang besar ya ya tinggal tulis di kolom komentar ya nanti saya next episode kita akan bikin ya area perkebunan jagung yang luas ya Oke kita tadi mau ngapain lupa dah Oh ya prepare ya kita mau prepare ya ini prepare bikin senjata peluru ya Halo sikit apa kabar Oke ketemu sikit ya Jadi kita akan prepare bikin peluru ya cuy bikin peluru buat lawan boss ya buat lawan boss ini karena pistol gue gue sedikit dan shotgun gue sedikit ya tinggal peluru shotgun ya setkannya mana kita butuh brush inggot ya brush inggot satu sama ini ya Wuh ini banyak cuy jadi jadi brush inggot sama iron inggot ini metal inggot gue sekarang bahasa banyak ya cuy jadi enak ini kalau gue mau bikin ini masih T sama mau bikin hammer ya banyak ya soalnya seperti biasa ditutup habis gitu kita langsung crafting ini semacam piringannya peluru ya oke kita bikin 16 ya kita crafting butuh satu jaman oke langsung menuju ke meja reload band ya langsung kita bikin di kayaknya kita bikin shotgun dulu karena shotgun gue ini cuman aja 17 ya cuy dikit ya jadi sisanya mungkin bikin bikin ini ya untuk lurus pistol ya peluru shotgun dulu kita bikin berapa ya mungkin 8 kebutuh waktu 16 menit kita bikin oke lagi diproses oke udah selesai dan oke sekarang lurus shotgun gue ada 25 dan ini gunpowder gue sisa 5 kayaknya kita bikin apa ya kita cek dulu ini senjata-senjatanya kita cek dulu kita reload dulu ya jadi sisa berapa ini kita reload refernya oke sisa 34 habis itu shotgun shotgun kita reload juga ini butuh 27 peluru ya oke sekarang shotgun gue sisa pelurunya 22 habis itu kita pistol oke pistol reload oke ada 29 berarti ini kita akan bikin shotgun lagi kayaknya ya oke banyak sekarang oke kayaknya persiapan gue untuk next episode kita akan bunuh bos ya oke untuk video kali ini mungkin udah ya jadi kita udah ini ngasih makan si ayam ya si ayam gue udah kasih makan dan mungkin nggak kelihatan ya kalian ya biji-biji jagung yang udah saya taburin ya dan oke dan sekarang status bar nya si ayam gue si bobi ini cuy udah terpenuhi semua ya makanan sama minuman oke dan kita udah habis farming eh farming harvest ya cuy kita udah habis harvest ini jagungnya sekarang udah ditanam lagi jadi mungkin kalau ada kalian mau usulan untuk bikin lahan yang luas untuk area perkebunan jagung ya tinggal tulis di kolom komentar ya oke cuy mungkin cukup sekian video saya kurang dan lebihnya tolong tulis tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan saya Vikal Baun pamit sampai bertemu di next video bye bye